hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakyat lagi dengan megalo teman vlog kali ini saya soan ke desa Junjung ini termasuk ikut kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan disini saya terlena ini loh dengan pemandangan gunung-gunung dan saya ini lagi mencari jadi akan saya saya putar kameranya ini mungkin sungai dari berantas ini kita nanti akan naik ke sana terus unik di atas gunung sana itu ada menara jadi gunungnya itu seperti kita ada teping-teping coba kita akan naik ke atas sana ya karena ini sudah tekan dengan berarti di sini ya enek parkirannya jadi di sini ada bapak dan ibunya ini ya lagi cari ikan kata-kata ulangnya pak ini ulangnya apa pak merah ganteng merah ganteng berdeman berdeman itu merah ganteng berdeman itu apa penkanteng 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 jadi kali itu bahasa Jawa artinya dua kita akan naik ke sana kita mencari gua kita akan jalan lagi kita akan jalan lagi nah ini ada pelisan puluhan berarti parkirannya ini 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 kiri parkirannya sekitar kiri baik yg penitipan sepeda itu kan kita ngarep kan berarti kan nah sama 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 nah ini penitipan sepeda Kita titipkan sepeda dulu Bu, titip sepeda Berarti itu bawa pasir, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu Sangguntumati Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog Sekali ini saya berada di gunung Ini berada di desa Songgo Kejamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Jadi ini saya berada di puncak gunung Seperti ini Dan saya melihat ini loh Di puncak gunung tapi kok ada Tumbuhan seperti ini Di talen-talennya seperti ini Saya sangat gomun sekali Dari sana Sampai sana di taleni semuanya Ajaib Pertanyaannya Sing naleni, sing lumpuhnya Sopo Di luar nalar manusia Jadi di puncak sini Kita bisa melihat Pemandangan Perkampungan Dari sini loh Sangat indah sekali Itu malah di puncaknya ada menara Ada orangnya Ada orangnya Saya melihat di puncak ada orang Yang yang di dunak Apa yang ada orangnya Hasil itu sangat niang Soalnya orangnya Banyak ini Sampai di puncak Sampai di puncak Sampai di puncak Disana itu Lokasi Candidadi ini candi dati ada di sini nah di gunung ini ini adalah candi dati dan di bawah saya itu adalah goa semaksa saya masih gomong ini loh kok diundel-undel apa kita ngerani uang kok susu manuk tadinya itu tak kira susu manuk soalnya diundel-undel seperti ini ternyata bukan susu manuk tapi kalau ke sini harus berhati-hati saya berada di pebing yang sangat tinggi jadi kita bisa melihat dari mungkin ini ya mungkin ini puncak yang paling gunung yang paling indah biasanya kalau kita naik ke gunung itu kan kita hanya bisa melihat pemandangan dari gunung satu ke gunung yang satu tapi ini kita bisa melihat pemandangan dari itu dari rumah-rumah penduduk karena ini gunungnya juga tepat berada di pinggir dari desa-desa seperti itu di atasku ya wapi tebingnya loh jelas wapi ya Allah saya sangat senang sekali terus saya masih gomong seperti ini bundel-bundel ini saya akan turun dan di bawah saya itu adalah goa tempat pertapaan dari orang jaman dulu ya dari raja-raja dari orang jaman dulu bertapa di gunung-gunung seperti ini jadi orang jaman dulu kesenangnya di gunung-gunung untuk menenangkan diri nah ini jalannya seperti ini jadi batunya ini hitam merentul-merentul seperti ini bagian sangat merentul-merentul tapi enak keset tadi saya lepas sepatu tidak kuat sikilku ya sikilku rasanya itu cernik-cernik nah ini saya masih gomong ini lho saya bundel ini ya sapa ya Allah ya Allah kok itu dundel-dundel ini lho ini mbak gak bisa mikir aduh tuh nah ini mau liwati ya Allah berdiding saya sangat berdiding sekali selamat menikmati